Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan UMNO kini hanya menjadi parti yang membuntuti Parti Keadilan Rakyat, PKR dan DAP selain menjadi alat kepada Presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sedangkan kata Dr. Mahathir yang juga bekas Presiden UMNO selama 22 tahun itu, parti tersebut sebelum ini merupakan pejuang kemerdekaan negara yang menggagalkan Malayan Union British. Malah, UMNO sebelum ini juga merupakan parti yang membangunkan negara sehingga dikenali sebagai Harimau Asia. Bagaimanapun tambah Tun Dr. Mahathir Mohamad, matlamat UMNO hari ini bukan lagi memperjuangkan bangsa, negara dan agama. Matlamat UMNO hanyalah untuk selamatkan Zahid Hamidi dari dihukum kerana rasuah dan seleweng wang. Itu sahajalah perjuangan UMNO sekarang katanya menerusi catatan terbaru di laman sosial Facebook beliau. Tambah Tun Dr. Mahathir Mohamad, UMNO suatu ketika dahulu merupakan parti terbesar dengan wakil rakyat terbanyak selain turut mendominasi barisan Nasional BN. Bagaimanapun, UMNO hari ini menjadi parti kerdil dalam Pakatan Harapan PH yang terpaksa tunduk dan menyokong DAP serta parti keadilan rakyat PKR tambah beliau. Tiga suku dari ahli UMNO dan penyokong sudah tolak UMNO yang tinggal hanya wakil rakyat dan penyokong yang mengikut arahan Zahid Hamidi supaya undi DAP. UMNO yang kononnya tidak akan terima ANUAR dan DAP sekarang menjadi alat ANUAR dan DAP katanya lagi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan UMNO kini hanya menjadi parti yang membuntuti parti keadilan rakyat PKR dan DAP selain menjadi alat kepada Presidennya Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sedangkan kata Dr. Mahathir yang juga bekas Presiden UMNO selama 22 tahun itu, parti tersebut sebelum ini merupakan pejuang kemerdekaan negara yang menggagalkan Malayan Union British. Malah, UMNO sebelum ini juga merupakan parti yang membangunkan negara sehingga dikenali sebagai Harimau Asia. Bagaimanapun tambah Tun Dr. Mahathir Mohamad, matlamat UMNO hari ini bukan lagi memperjuangkan bangsa, negara dan agama. Matlamat UMNO hanyalah untuk selamatkan Zahid Hamidi dari dihukum kerana rasuah dan seleweng wang. Itu sahajalah perjuangan UMNO sekarang katanya menerusi catatan terbaru di laman sosial Facebook beliau. Tambah Tun Dr. Mahathir Mohamad, UMNO suatu ketika dahulu merupakan parti terbesar dengan wakil rakyat terbanyak selain turut mendominasi barisan nasional BN. Bagaimanapun, UMNO hari ini menjadi parti kerdil dalam Pakatan Harapan PH yang terpaksa tunduk dan menyokong DAP serta parti keadilan rakyat PKR tambah beliau. Tiga suku dari ahli UMNO dan penyokong sudah tolak UMNO yang tinggal hanya wakil rakyat dan penyokong yang mengikut arahan Zahid Hamidi supaya undi DAP. UMNO yang kononnya tidak akan terima Anwar dan DAP sekarang menjadi alat Anwar dan DAP katanya lagi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan UMNO kini hanya menjadi parti yang membuntuti parti keadilan rakyat PKR dan DAP selain menjadi alat kepada Presidennya Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sedangkan, kata Dr. Mahathir yang juga bekas Presiden UMNO selama 22 tahun itu parti tersebut sebelum ini merupakan pejuang kemerdekaan negara yang menggagalkan Malayan Union British. Malah, UMNO sebelum ini juga merupakan parti yang membangunkan negara sehingga dikenali sebagai Harimau Asia. bagaimanapun tambah Tun Dr. Mahathir Mohamad matlamat UMNO hari ini bukan lagi memperjuangkan bangsa, negara dan agama. Matlamat UMNO hanyalah untuk selamatkan Zahid Hamidi dari dihukum kerana rasuah dan seleweng wang. itu sahajalah perjuangan UMNO sekarang katanya menerusi catatan terbaru di laman sosial Facebook beliau. Tambah Tun Dr. Mahathir Mohamad UMNO suatu ketika dahulu merupakan parti terbesar dengan wakil rakyat terbanyak selain turut mendominasi barisan Nasional BN. Bagaimanapun, UMNO hari ini menjadi parti kerdil dalam Pakatan Harapan PH yang terpaksa tunduk dan menyokong DAP serta parti keadilan rakyat PKR tambah beliau. Tiga suku dari ahli UMNO dan penyokong sudah tolak UMNO yang tinggal hanya wakil rakyat dan penyokong yang mengikut arahan Zahid Hamidi supaya undi DAP. UMNO yang kononnya tidak akan terima Anwar dan DAP sekarang menjadi alat Anwar dan DAP katanya lagi. Terima kasih telah menonton!